Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Suroto, Kepala SMPN 44 Sunjung Pada video kali ini, saya ingin mencoba berbagi pengalaman terbaik kami Dalam melaksanakan penilaian akhir semester di tahun pelajaran 2022-2023 Untuk semester ganjil Apa yang sudah kami lakukan, ataupun sedang kami lakukan pada penilaian kali ini adalah Kami melakukan penilaian melalui moda daring Dan kami melakukan refleksi maupun evaluasi pada penilaian di semester sebelumnya Atau di tahun pelajaran sebelumnya Dimana ketika kami melakukan penilaian, kami mengalami kendala ketika link Soal yang kami buat dalam bentuk Google Form Itu dikirim melalui grup WhatsApp kelas Atau grup WA kelas Nah, disitulah kami mengalami kendala Kendala apa? Dimana ketika ada siswa yang tidak bisa melakukan atau mengikuti ujian di sekolah Mungkin berbagai alasan Contohnya, ketika terkena sanksi disiplin berupa mungkin rambut panjang Ataupun aturan-aturan lain yang tidak dipatuhi siswa Sehingga ketika ujian itu, dia harus merapikan rambut Atau mematuhi segala peraturan sekolah Sehingga baru bisa mengikuti ujian Nah, ketika mereka tidak bisa ujian di sekolah Karena dibagikan linknya melalui WhatsApp kelas Maka mereka tetap bisa melakukan ujian di rumah Nah, sehingga nilainya mungkin lebih baik Karena tidak ada yang mengawasi Nah, disitulah kami melakukan evaluasi Karena kami merasa itu kecolongan Nah, kami membuat terobosan berupa pembuatan soal ujian semester Dalam bentuk Google Form Dan kami buatkan dalam bentuk QR Code Atau Quick Response Code Atau kode jawaban cepat Yang kami buat seperti ini Jadi, setiap soal kami membuat QR Code Jadi, nanti siswa yang melakukan pemindaian Ataupun scan Menggunakan gawai ataupun smartphone yang dimilikinya Sebagai media atau perangkat untuk ujiannya Jadi, dengan penggunaan seperti ini Siswa yang berada di rumah Tidak bisa melaksanakan ujian Atau tidak bisa mengikuti Jadi, siswa harus ujian di sekolah Dan cara untuk mendapatkan link soalnya Tentu siswa harus men-scan dengan perangkat Smartphone-nya untuk ujian Jadi, sekali lagi siswa tidak bisa melakukan ujian di rumah Jadi, insya Allah Pengawas di dalam kelas bisa mengawasinya Dan siswa alhamdulillah tidak ada yang ujian di rumah Atau intinya siswa semuanya masuk dan ujian di kelas Jadi, barangkali siswa yang sakit saja yang tidak hadir Dan itu pun bisa mengikuti ujian susulan Nah, untuk jelasnya bagaimana penerapan penilaian tersebut Simalah video pengalaman kami Pelaksanaan Penilaian akhir semester ganjil Dengan mudah daring Dengan menggunakan QR Dan tentu dengan desain ataupun denah Usunan meja kelas yang tentu sedikit berbeda dari biasanya Karena kami menginginkan siswa dapat ujian dengan sejujur-jujurnya Baik, Bapak-Ibu dimanapun Anda berada Itu lebih lengkapnya Sebenarnya praktik baik kami dalam penerapan ujian Akhir semester ganjil Mudah daring Dengan menggunakan QR Code Selamat menyaksikan Nah, QR Code yang sudah di print atau dicetak Maka akan dibagikan kepada peserta didi atau siswa Sehingga siswa melakukan pemindaian atau scan QR Code Soal penilaian akhir semester Secara bergantian dengan tertib Sehingga untuk mas scan ini Ini hanya butuh waktu beberapa detik Antara 3 mungkin sampai 5 detik Sehingga setelah terseken Terpindah soalnya Maka segera di bagikan kepada siswa yang lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian sisanya terletak di tengah-tengah dan menghadap ke belakang dengan tujuan memudahkan pengawas dalam mengawasi peserta ujian dan mengurangi perilaku curang atau mencontek dari peserta ujian Nah ini sangat bermanfaat sekali sehingga ujian dapat terlaksana dengan tertib dan nyaman Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh